Terkait dugaan kebocoran soal dan kunci jawaban USBN 2018 SMA dan SMK Komisi 5, DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja lanjutan. Komisi 5 meminta di Sedik Jabar agar melakukan evaluasi SOP penyusunan dan pendistribusian soal USBN. Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja lanjutan dengan tim investigasi dan klarifikasi yang terdiri dari Kepala Cabang Dinas dan beranggotakan unsur Dewan Pendidikan, Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S dan beberapa unsur pendidikan lainnya Terkait dengan dugaan kebocoran soal dan kunci jawaban ujian sekolah berbasis nasional atau USBN tahun 2018 tingkat SMA dan SMK. Tim investigasi menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satunya terkait dengan proses penyusunan dan pendistribusian soal agar dikembalikan kepada pihak sekolah. Ketua Tim Investigasi Kebocoran USBN Hussein Rahadian Hassan mengatakan, ada beberapa sekolah yang dicek, antara lain SMA Negeri 20 Bandung, SMA Negeri 16, SMA Negeri 5, SMA Negeri 3, dan SMA Yahya Bandung. Hussein menyebutkan setelah ramai berita kebocoran soal di media masa, beberapa sekolah mengantisipasinya dengan menyiapkan soal cadangan. Misalnya saja di SMA Negeri 16 Bandung, selain melarang siswa membawa ponsel, sekolah berinisiatif membuat dua paket soal. Hussein menambahkan, dalam proses klarifikasi yang telah dilakukan pada tahapan distribusi master soal, ditemukan bahwa alur pendistribusi yang dilakukan memakan proses yang cukup panjang, sehingga Tim Investigasi Kebocoran USBN menganggap perlu adanya revisi SOP-USBN, khususnya pada bagian penyusunan dan pendistribusian soal USBN, yaitu penyusunan soal dikembalikan kepada pihak sekolah masing-masing. Satu yang akan kita perbaiki di SOP itu adalah penyusunan soal. Penyusunan soal, ya kita akan kembalikan, ruh dari padu USBN itu kan ujian yang diselenggarakan di sekolah, sehingga soalnya juga dibuat oleh sekolah. Wakil Ketua Komisi 5 DPD Provinsi Jawa Barat, Yomanius, untung menilai permasalahan tersebut bersumber dari regulasi atau SOP, pembuatan dan pendistribusian soal, untuk menambahkan pengambil alian tugas penyusunan soal oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk menjaga kualitas dari soal tersebut sudah baik. Namun pihaknya menyayangkan langkah tersebut tidak diimbangi dengan langkah-langkah antisipasi dari potensi penyimpangannya. Komisi 5 pun memberikan rekomendasi terkait dengan penyusunan soal agar diserahkan ke setiap satuan pendidikan sekolah, dan meminta Dinas Pendidikan untuk menyusun rencana kegiatan peningkatan kompetensi para guru, yang nantinya akan ditugaskan untuk menyusun soal USBN. Terkait dengan penyusunan soalnya ke depan adalah agar penyusunan soal diserahkan ke setiap satuan pendidikan sekolah. Nah, dan kekhawatiran Dinas Pendidikan akan mutu soal yang disajikan untuk ujian sekolah ini tidak bagus, maka Dinas Pendidikan harus berserah-gerah menyusun rencana kegiatan upgrading bagi para guru yang memang nanti akan ditugaskan untuk menyusun soal. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.